kembali lagi di video pembelajaran di Mata Kuliah Object Oriented Programming di materi kali ini kita akan membahas tentang percabangan atau pengkondisian jadi percabangan atau pengkondisian ini tentu saja ada di semua bahasa pemrograman tidak hanya di Java mungkin ada beberapa teori yang akan kita pelajari nanti tentang percabangan atau pengkondisian ini tapi kalau misalnya mau lebih paham tentang teori kalian juga bisa baca di modul praktikum Object Oriented Programming silahkan di download modulnya kemudian kalian tinggal scroll ke bawah di sini di modul 3 di sana ada bagian perulangan, percabangan, dan array pada Java di sini akan dibahas cara percabangan ya teorinya, jadi percabangan itu apa kemudian struktur penulisan programnya seperti apa kemudian contoh-contohnya seperti apa itu kalau kalian mau belajar dan membaca sendiri jadi sekarang saya jelaskan lagi menggunakan video supaya lebih gampang kalian pahami dan lebih mudah juga kalian nanti implementasikan oke sebelum kita mulai ke coding jadi saya jelaskan dulu pasti yang akan kita pelajari di materi tentang percabangan atau pengkondisian ini mungkin kalian sudah pernah mendengar istilah ini sebelumnya ya di mata kuliah misalnya pemrograman web nah kalian sudah belajar PHP mungkin pernah mendengar juga tentang istilah pengkondisian pernah mendengar juga tentang istilah percabangan nah contoh di dalam kehidupan sehari-hari misalnya misalnya di dalam kehidupan sehari-hari kita berkendara di jalan raya kemudian kita melewati sebuah lampu lalu lintas nah kemudian di lampu lalu lintas tersebut terdapat tiga buah warna dan dimana masing-masing warna akan menyala secara bergantian nah misalnya dari pertama kita baca disini jika warna lampu adalah merah maka kendaraan akan berhenti kemudian jika lampu berwarna kuning maka kendaraan berhati-hati kemudian jika lampu berwarna hijau maka kendaraan akan jalan nah jadi itu beberapa kondisi ya jadi disini ada tiga pengkondisian dimana yang menjadi kondisi disini nah yang menjadi kondisi disini adalah warna lampunya disini jika warna lampu jika warna lampu nah warna lampu ini adalah kondisi yang menyatakan bahwa kapan kita harus berhenti kapan kita harus berhati-hati dan kapan kita harus jalan nah itu contoh di dalam kehidupan sehari-hari nah tapi di dalam teorinya di dalam bahasa pemrograman pengkondisian itu juga ada strukturnya nah ada teorinya jadi saya jelaskan dulu ini secara teori nah di dalam bahasa pemrograman java terdapat dua cara penulisan pengkondisian diantaranya ada if kemudian yang kedua ada suitcase oke nah yang kita akan pelajari di mata kuliah ini kita akan berfokus pada satu teori dulu jadi kita akan berfokus pada cara pengkondisian menggunakan if ya jadi kita tidak akan belajar menggunakan suitcase oke nah jadi untuk if nah disini terdapat beberapa teori lagi di dalam if ya yaitu seperti ini ada yang memiliki satu kondisi kemudian ada yang memiliki dua kondisi dan ada yang memiliki lebih dari dua kondisi nah dimana kalau yang satu kondisi ini ya namanya hanya memiliki satu kondisi berarti dia hanya memiliki kondisi yang bernilai benar saja oke jadi dia akan memiliki kondisi yang bernilai benar saja nah kemudian kalau yang dua kondisi tentu dia ada nilai kebalikannya jadi kondisi pertama bernilai benar ya dia bisa menilai benar dan juga dia bisa menilai salah jadi disini ada dua kondisi yaitu benar dan salah nah sedangkan kalau yang lebih dari dua kondisi jadi dia bisa menilai selain benar dan salah nah jadi disini nanti ada nilai satu kemudian nilai dua nilai tiga atau bahkan lebih dari ini oke nah jadi supaya lebih jelasnya kita langsung coba bagaimana sih bentuknya di dalam bahasa penglograman Java nah sebelum itu silahkan dibuka dulu persiapkan netbeamsnya nah setelah membuka netbeams jadi kita akan melanjutkan di folder yang sudah kita buat kemarin jadi kita akan menyimpan di dalam folder yang sama ya supaya tidak tercampur dengan project-project yang lain nah jadi kemarin di video sebelumnya kita sudah membuat folder yang bernama latihan OOP nah disinilah project-project belajar kita akan disimpan oke nah jadi ini sudah dibuka binsnya nah sekarang kita buat project baru oke kita buat project baru klik new project kemudian di bagian kategoris kita pilih Java kemudian projectnya pilih Java application nah setelah itu kita klik tombol next oke di bagian project name nah jadi disini kita bebas menuliskan nama project kita nah misalnya untuk project yang sekarang saya ingin memberikan nama misalnya percabangan 1 percabangan 1 oke seperti ini percabangan 1 jadi kalian boleh bebas memilih nama tidak harus sama seperti yang saya buat disini sudah nah kalau sudah sekarang kita ubah project locationnya nah untuk project location nah jadi seperti yang saya bilang tadi kita sudah mempersiapkan sebuah folder untuk menyimpan project belajar Java kita supaya tidak tercampur dengan file-file dan project yang lain nah jadi saya simpan di dalam sebuah folder yang bernama latihan OOP dimana folder ini saya simpan di dalam backstop oke jadi silahkan dicari lokasi folder kalian nah kalau sudah kemudian kita simpan projectnya klik finish oke maka akan tampil seperti ini nah di bagian sidebar nah disini juga sudah terlihat ya nama paket atau nama project dari yang kita buat tadi yaitu percabangan 1 nah kemudian disini juga sudah terdapat ini package-nya bernama percabangan 1 dan juga filenya bernama percabangan 1.java nah untuk codingnya ini dia nah seperti yang sudah kalian coba juga di pembelajaran sebelumnya nah untuk memulai membuat coding jadi seperti biasa kita jalankan atau kita akan tulis di dalam sebuah metode yang bernama made nah ini saya juga sudah jelaskan teorinya di video sebelumnya kita tulis disini boleh diisi komentar seperti ini ya belajar membuat percabangan kita akan belajar membuat percabangan dengan cara yang pertama dulu menggunakan if tentunya dan juga if-nya yang memiliki satu kondisi yaitu benar saja oke contohnya jadi kita akan coba yang ini dulu oke kita akan eksekusi di netbinas nah jadi scriptnya nah saya akan tulis disini yaitu if seperti ini menggunakan huruf kecil if nah kalian bisa menggunakan control spasi sama seperti yang saya ajarkan sebelumnya oke atau kalian boleh ketik manual ya boleh control spasi seperti ini jadi langsung otomatis if-nya akan dibuat atau ketik manual jadi kalau ketik manual kalian harus membuat seperti ini if kemudian kurung buka tutup setelah itu kurung kurawal buka tutup ini harus kalian perhatikan disini nah jangan sampai penulisan tanda kurungnya ini ada yang kurang itu nanti akan menyebabkan error nah jadi untuk menghindari error tersebut saya sarankan disini menggunakan control spasi ya silahkan ketik if kemudian tekan control spasi nah disini ada banyak pilihan ada if ada if else oke nah jadi karena kita akan membuat satu kondisi saja yang berjalan benar jadi saya akan pilih yang ini if ya tekan enter nah ini sudah otomatis dibuat nah karena ini saya menggunakan control spasi nah jadi ini tidak akan mungkin salah ya nah tanda kurungnya juga sudah lengkap disini nah kalian bisa mendeteksi apakah tanda kurung pembuka penutupnya ada yang kurang atau tidak nah pertama dari sini kalian bisa nilai ya dari nomor barisnya kalau ada error nanti akan muncul tanda merah yang berisi simbol tanda seru oke nah contohnya seperti ini kalau misalnya saya hapus tanda kurungnya nah disini akan ada tanda merah ya nah disini sudah diberitahu bahwa tanda kurung penutupnya tidak ditemukan oke nah itu contoh untuk melihat errornya nah kalau sudah tidak ada error seperti ini baru kita bisa lanjutkan oke nah jadi lanjutkan bertahap jangan langsung buat kemudian selesai baru kalian cek ya jadi buat sedikit kemudian cek dulu kalau tidak ada error baru lanjut nah kemudian kembali lagi ke teori disini nah tadi kita akan membuat yang memiliki satu kondisi yaitu memiliki kondisi benar saja nah contohnya misalnya kita akan mendeteksi apakah dua lebih dari satu nah jadi kita akan mendeteksi apakah ini benar oke karena dia hanya memiliki satu kondisi apakah ini benar apakah benar dua ini lebih dari satu ya kalau kita pikirkan secara langsung menggunakan analogi kita tentu ini akan menilai benar ya karena benar dua ini lebih dari satu nah tapi kalau dalam bahasa pemrograman bentuknya seperti apa bentuk penulisan codingnya nah jadi bentuk penulisan codingnya nah saya tulis disini di dalam kondisi nah di dalam tanda kurung ini kita buat seperti ini if dua lebih dari itu simbol lebih dari satu oke seperti itu nah kalau benar maka apa sih output yang ingin kita tampilkan jadi kita akan tulis di tengah-tengah sini di dalam ifnya ya tentu menggunakan output seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya yaitu systemout.println kemudian kita tulis output yang ingin kita tampilkan itu apa oke jadi kita ketik sekarang systemout.println atau boleh menggunakan shortcut seperti ini s-o-u-t kemudian tekan tombol tab oke jadi ini sudah otomatis langsung dikerjakan oleh netbeens jadi tidak akan mungkin salah ketik nah kemudian outputnya yang ingin saya tampilkan disini adalah benar oke nah jadi ketika kondisi ini bernilai benar maka nanti outputnya adalah tulisan benar nah karena dia hanya memiliki satu kondisi saja tidak tidak bisa mendeteksi apakah ini benar atau salah yang bisa dideteksi disini adalah benar saja oke nah sekarang kita simpan projectnya silahkan kalian simpan atau menggunakan ctrl s oke sekarang kita running kita lihat disini outputnya oke berarti outputnya disini bernilai benar karena karena 2 ini memang lebih dari 1 sekarang kalau misalnya kita ubah if 1 lebih dari 2 apakah 1 ini lebih dari 2 tentu jawabannya adalah tidak nah karena jawabannya tidak kalau kita running programnya nah tentu disini outputnya akan kosong kenapa kosong karena dia hanya bisa menilai benar saja tidak bisa menilai salah oke nah itu yang memiliki satu kondisi nah gimana kira-kira bisa dipahami untuk yang satu kondisi nah kalau sudah sekarang kita lanjut kesini yang memiliki dua kondisi nah yang memiliki dua kondisi ini jadi dia akan bisa menilai nilai benar dan juga bisa menilai nilai yang salah jadi ada benar ada salah nah contoh ketika kita ingin mengecek apakah dua ini lebih dari satu menggunakan dua kondisi ini apakah benar atau salah berarti kita harus tambahkan kondisi yang kedua nah kondisi yang kedua itu yang dimaksud itu seperti apa jadi ini kan kondisi yang pertama hanya benar saja nah kalau kita ingin mendeteksi apakah ini benar atau salah nah caranya tinggal kalian tambahkan else disini ya setelah tanda kurung korawal penutupnya ini oke saya ulang lagi setelah tanda kurung korawal penutup nah disini ada simbol kuning ya ini pembukanya kemudian ini adalah penutupnya disini kita tambahkan else seperti ini kemudian tanda kurung korawal buka kurung korawal tutup oke nah ini bukanya ini kurung korawal tutupnya nah baru kita tampilkan outputnya yaitu system out dot print learn atau ketik s-o-u-t kemudian tekan tombol time setelah itu baru kita tampilkan tulisan salah oke kemudian kita simpan kita simpan kemudian kita jalankan nah disini sudah tampil tulisan salah jadi apakah satu lebih dari dua tentu jawabannya adalah salah oke nah jadi contoh yang memiliki satu kondisi dan contoh yang memiliki dua kondisi seperti ini benar dan salah kemudian kalau sudah dipahami dan sudah dicoba kita lanjut ke contoh yang nomor tiga yaitu lebih dari dua kondisi nah lebih dari dua kondisi ini seperti apa contohnya selain yang benar dan salah tadi nah contohnya bisa kalian lihat di tulisan yang tadi saya baca di awal nah seperti ini nah ini adalah contoh yang memiliki lebih dari dua kondisi mungkin saya geser terlebih dahulu nah disini oke nah ini contohnya ini contoh yang lebih dari dua kondisi nah jadi disini ada beberapa kondisi tentu kondisi yang pertama ini jika lampu berwarna merah maka kendaraan berhenti itu kondisi yang pertama kemudian kondisi yang kedua disini ini dua kondisi jika lampu berwarna kuning maka kendaraan harus berhati-hati kemudian kondisi yang ketiga jika lampu berwarna hijau maka kendaraan akan jalan nah itu lebih dari dua kondisi disini ada lampu warna merah lampu warna kuning dan lampu warna hijau atau kita bisa tambahkan juga nah disini satu dua tiga dan terakhir harus kita tambahkan else ya else else ini fungsinya untuk apa jadi selain ketiga kondisi ini jika lampunya tidak berwarna merah tidak berwarna kuning dan tidak berwarna hijau maka kendaraan itu harus seperti apa maka outputnya apa jadi seperti itu jadi itu lebih dari dua kondisi jadi kondisi satu dua tiga atau seterusnya kemudian di belakangnya ada else nah itu secara teori tapi kalau secara bentuk pengkodingannya seperti apa kita akan coba sekarang oke nah kembali lagi disini di netbin masih menggunakan contoh percabangan ya supaya tidak tercampur dengan yang ini angka lebih baiknya kita buat di project yang baru silahkan buat project baru create new project ya ini prosesnya sama seperti tadi kategoris pilih java kemudian projectnya pilih java application klik next kemudian disini untuk nama projectnya saya akan kasih nama percabangan 2 oke percabangan 2 nah lokasi projectnya silahkan kalian tentukan oke saya sudah simpan disini tentukan di latihan OOP kemudian kalau sudah klik tombol finish ini project baru yang saya buat yaitu percabangan 2 oke nah kalau sudah membuat project sekarang kita akan buat coding untuk percabangan yang memiliki lebih dari 2 kondisi nah saya tulis disini percabangan lebih dari 2 kondisi nah untuk penulisannya seperti apa nah kalian bisa menggunakan yang namanya istilah else if nah tadi itu kan ada if dan ada else oke saya perlihatkan nah kalau tadi kan ada if dan ada else nah kalau lebih dari 2 kondisi jadi kalian bisa menambahkan if kemudian kalian tambahkan else if else if yang kedua else if yang ketiga dan seterusnya sampai dengan terakhir kalian tambahkan else oke jadi itu teorinya sekarang kita buat disini nah kalian bisa menggunakan ya sama seperti yang sebelumnya bisa diketik manual tapi saya tidak sarankan kalian ketik manual karena mungkin akan kelupakan selain ya selain lama dan menyusahkan juga untuk menghindari adanya error mungkin karena lupa tanda kurung tanda petik dan sebagainya saya akan menggunakan auto complete disini saya ketik if seperti ini kemudian saya tekan tombol control spasi oke nah kemudian disini ada yang saya pilih ada if else seperti ini ada if else oke yang ini kemudian saya tekan enter yang sudah otomatis dibuat seperti ini baru saya tinggal menambahkan kondisinya saja oke nah saya ulang ketik if seperti ini tekan control spasi pilih if else sekarang kita buat mulai dari kondisi yang pertama tapi sebelum itu ya saya ulang lagi yang akan kita buat itu adalah seperti ini ya jika lampu berwarna merah jika lampu berwarna pening jika lampu berwarna hijau oke saya buat dulu variabelnya saya buat disini tipe datanya adalah string ya karena yang saya simpan nanti adalah seberupa tulisan yang nama variabelnya adalah lampu oke string lampu kemudian misalnya disini untuk lampu saya kasih warna merah ini nilai awalnya oke nah kemudian baru disini kita akan mulai ke kondisi yang pertama kondisi pertama nah di kondisi yang pertama ini tadi kita lihat disini kondisinya apa jadi jika warna lampu adalah merah ini kondisi yang pertama jika lampu berwarna merah nah kita tulis disini if jika lampu berwarna merah kita pakai sama dengan seperti ini dua kali kemudian merahnya karena merah berupa tulisan berarti saya buat dengan tanda petik ya diapit dengan tanda petik dua merah jika lampu sama dengan sama dengan merah oke maka outputnya tadi adalah kendaraan berhenti ya outputnya adalah kendaraan berhenti kita buat disini outputnya adalah kendaraan berhenti oke jadi itu untuk kondisi yang pertama nah kemudian kita lanjut ke kondisi yang kedua nah kita kita lanjutnya di setelah tanda kurung korawal tutup seperti ini ya kita lanjut boleh enter seperti ini atau boleh disambung juga disini the bus oke kita buat seperti ini misalnya else if nah seperti ini kemudian kurung korawal buka kurung korawal tutup itu untuk pembuatan yang kondisi kedua else if nah tadi kan ada if kemudian sekarang kondisi yang kedua kita gunakan else if nah di kondisi yang kedua ini saya pindah ke sini ini kondisi yang kedua kondisi yang kedua adalah jika lampu berwarna kuning kemudian outputnya berarti kendaraan berhati-hati oke nah kemudian kita lanjut lagi ke kondisi yang ketiga setelah tanda kurung korawal tutup ya sama seperti tadi kita tambahkan else if else spasi if kemudian kurung buka tutup untuk kondisinya setelah itu kurung korawal buka dan tutup jadi pastikan sudah tepat penulisannya kurung buka tutup kurung korawal buka kurung korawal tutup nah baru kita buat disini untuk kondisi yang ketiga kondisi yang ketiga nah kondisinya apa jadi kondisinya adalah lampu sama dengan sama dengan hijau nah maka outputnya kendaraan jalan oke itu kondisi yang ketiga nah jadi kalau lampunya berwarna selain merah selain kuning selain hijau maka outputnya kita akan tulis disini ya jadi selain semua kondisi di atas maka outputnya adalah misalnya ya misalnya outputnya adalah lampu rusak nah seperti ini ya misalnya outputnya lampu rusak oke nah jadi kita perhatikan disini tidak ada error nah kalau sudah tidak ada error sekarang kita coba running projectnya oke tapi sebelumnya silahkan disimpan dulu kemudian kita running projectnya nah jadi outputnya disini adalah kendaraan berhenti kenapa kendaraan berhenti karena lampunya saya beri nilai merah seperti ini tapi kalau misalnya lampu saya ubah nilainya menjadi kuning ya kuning kemudian saya simpan setelah itu saya running projectnya maka disini outputnya akan berubah menjadi kendaraan berhati-hati begitu juga dengan nilai hijau oke saya simpan kemudian saya running kendaraan jalan outputnya disini nah kemudian kalau misalnya warna lampunya disini saya ganti selain merah kuning hijau saya ganti misalnya menjadi warna hitam kita running nah maka outputnya adalah lampu rusak oke nah jadi seperti itu contoh penulisannya ya if jadi else if ini kondisi yang kedua kondisi yang ketiga dan selain semua kondisi di atas nah jadi sekarang kita coba ubah penulisan hurufnya nah tadi kan merah saya tulis seperti ini kalau misalnya m nya saya ubah menjadi huruf kecil apakah dia mau ke kondisi yang pertama atau tidak oke saya ubah m nya menjadi huruf kecil seperti ini kalau kita running ya jadi outputnya adalah lampu rusak nah itu yang perlu diperhatikan nantinya ketika membuat pengkondisian maupun nilai ataupun nama variable apapun di java jadi dia memiliki sifat yang case sensitive ya maksudnya apa case sensitive jadi huruf besar dan huruf kecil itu memiliki arti yang berbeda oke nah itu yang perlu kalian ingat nah jadi nah itu secara teori nah ini teorinya sudah ini teorinya sudah kemudian di prakteknya juga sudah nah jadi if kita belajar satu kondisi tadi sudah mempelajari yang dua kondisi sudah mempelajari yang tiga kondisi juga sudah nah sekarang kita coba membuat percabangan to if yang tadi kita lanjutkan tapi menggunakan input scanner ya jadi warna lampunya ini merah kuning atau hijau ini kita akan inputkan nah ini kita akan inputkan menggunakan input scanner seperti materi yang kita sudah pelajari sebelumnya kita menggunakan input scanner nah tujuannya input scanner jadi supaya kalau misalnya saya ingin mengubah warna lampu ya kenapa menggunakan input kalau tadi kan saya mengubah warna lampu berarti saya harus mengubah codingnya disini nah tapi sekarang kalau menggunakan scanner kita tidak usah ubah codingnya tinggal kita nanti ubah inputannya disini ya warna lampunya misalnya merah saya tinggal ketik merah kemudian saya tekan enter maka nanti langsung keluar outputnya ya kendaraan berhenti nah seperti itu oke untuk menambahkan scanner nah jadi kita tambahkan dulu disini ya masih di dalam method main oh ya ini kenapa sih nama methodnya harus main jadi jadi sebenarnya sebenarnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya nah misalnya kalau saya ubah namanya menjadi nama methodnya menjadi mainan seperti ini kemudian saya running disini akan ada error tidak ada method yang bernama main di kelas percabangan 2 nah kenapa sih error ini muncul jadi ketika projectnya kita running jadi si java ini otomatis mencari ada gak method yang bernama main nah kalau ada maka outputnya ditampilkan kalau tidak berarti sistemnya tidak memiliki output atau error seperti ini nah itu kenapa harus namanya main oke nah jadi itu tidak sembarangan untuk penamaan methodnya nah oke lanjut kita buat scannernya dulu ya membuat scanner di dalam method mainnya caranya sama seperti yang sebelumnya caranya nah saya sarankan menggunakan autocomplete ya kalian ketik sc seperti ini misalnya tekan control spasi nah kemudian di dalam scanner disini oke kita pilih scanner dalam kurung java.util oke scanner dalam kurung java.util tekan enter nah jadi nanti di bagian paling atas disini di baris ke delapan jadi dia sudah otomatis mengimportkan java.util.scanner nah kalau kalian ketik manual berarti importnya juga kalian harus ketik manual oke paham kemudian kita baru lanjutkan disini membuat scanner nah nama scannernya misalnya inputan sama dengan scanner tadi sama dengan new scanner dalam kurung system dot in ini oke sudah tidak ada error nah berarti ini sudah benar setelah kita membuat scanner nah berarti disini untuk nilai variable lampunya kita akan kosongkan ya ini kita kosongkan karena kenapa kosong karena nilainya akan kita ketik nanti saat kita menginputkan nilai dari scannernya oke nah sekarang kita akan tampilkan inputannya system out dot print disini warna lampu sama dengan disini kemudian dibawahnya kita akan menerima inputan ya inputannya nah kita terima disini ini saya pindahkan kesini supaya tidak tercampur ya supaya tidak bingung nah saya pindahkan disini lampu sama dengan inputan dot next line karena tipe datanya adalah string berarti yang kita gunakan adalah next line oke nah jadi kita buat lebih rapi seperti ini nah oke sudah tidak ada error jadi ini nanti akan muncul inputannya kemudian ketika kita ketik merah nanti dia akan disimpan disini ya di variable yang bernama lampu kemudian setelah disimpan disini oke baru nanti dia akan dicek disini apakah lampu warna merah apakah lampu warna kuning apakah lampu warna hijau atau selain itu oke kemudian kita simpan projectnya kemudian kita running oke setelah kita running oke warna lampu kita masukkan misalnya warna lampu adalah hijau sebentar oh disini outputnya lampu rusak oh seharusnya hijau adalah kendaraan jalan oke berarti disini masih ada kesalahan nah jadi beberapa fitur di java itu memerlukan perlakuan khusus mungkin disini kita cari solusinya karena disini seharusnya lampu hijau adalah kendaraan jalan oke berarti kita coba ganti nah ini khusus untuk string mungkin ya ini khusus untuk string nah kalau misalnya tipe datanya adalah integer atau double atau tipe data angka lainnya kalian bisa menggunakan tetap cara seperti ini tapi kalau string mungkin dia punya pengecualian kita coba menggunakan kondisi seperti ini di dalam if di lampu kita menggunakan perintah equals nah disini ada equals enter nah jika lampu bernilai merah oke kita ketiknya seperti ini bukan seperti ini tapi menggunakan fungsi equals oke kita coba copy ke nilai yang lain ke pondisi yang lain oke kemudian lampu equals kuning kemudian lampu equals hijau oke jadi setelah kita ganti kita simpan kemudian kita coba running nah kita ulang sekarang kita inputkan nilai hijau oke jadi sudah benar kendaraan jalan oke kemudian kita coba running lagi kita coba nilai lain misalnya merah enter kendaraan berhenti oke sudah benar atau kita coba nilai selain merah kuning hijau misalnya pink ya lampu rusak oke oke kalau sudah jadi sekarang saya jelaskan cara kerja dari pengkondisian ini seperti apa sih sebenarnya nah jadi pengkondisian ini bekerja nah jadi dia itu bekerja dari atas ke bawah seperti ini jadi dicek dulu satu persatu dari kondisi yang pertama jika tidak memenuhi kondisi yang pertama maka dia lanjut ke kondisi yang kedua nah jika tidak berarti lanjut ke kondisi yang tiga jika tidak lanjut ke kondisi else nah jadi seperti itu cara kerjanya ketika misalnya disini nah misal kita input warna lampu sama dengan kuning oke bentar jadi outputnya adalah kendaraan berhati-hati nah cara kerjanya adalah seperti ini ketika lampu berwarna kuning nah jadi dia akan tetap melakukan pengecekan dari yang pertama disini apakah lampu berwarna merah oke jadi disini nilainya adalah kuning apakah lampu berwarna merah karena kondisi yang pertama tidak terpenuhi oke karena lampunya berwarna kuning berarti ini tidak akan dijalankan ini tidak akan dijalankan maka dia akan lanjut ke kondisi yang kedua kemudian dia akan melakukan pengecekan lagi apakah lampu berwarna kuning karena nilainya benar disini kuning maka outputnya atau kondisi ini akan dijalankan ya jadi ini akan dieksekusi kemudian akan ditampilkan disini kendaraan berhati-hati nah kalau misalnya ini sudah dieksekusi program ini tidak akan lanjut ke proses kondisi yang ketiga atau seterusnya jadi ini tidak akan dilanjutkan ya jadi dia disini karena sudah bernilai benar maka dia akan berhenti oke nah seperti itu cara kerjanya nah jadi seperti itu teori ya teori yang sudah kita pelajari disini kemudian kita juga sudah coba satu persatu di dalam prakteknya menggunakan netbeens ya jika masih ada yang belum paham jadi silahkan ditanyakan oke untuk contoh yang lain kita lanjut di video berikutnya terima kasih selamat menikmati